Terkait penemuan ladang 12 hektare itu, mungkin bisa diceritain bang kronologi dari awalnya, dari awal penangkapan tersangka sampai ketemu ladang ganja itu bang? Ya, jadi sebenarnya peristiwanya panjang ya, sampai kami berhasil menemukan ladang ganja. Jadi sejak pertengahan tahun 2020, dari satu anda sarsen narkoba itu sudah mengagalkan beberapa kali rencana peredaran ganja ke Pulau Jawa dan Bali. Di bulan Juli, kemudian di bulan Agustus, di bulan Desember 2020, yang terakhir itu di bulan Februari 2021. Waktu itu anggota dari unit 2 itu mengamankan tersangka di Depok, kemudian dikembangkan barang ganjanya itu ada di Bekasi. Dari situ kemudian kami melakukan pengembangan. Jadi jaringan ini memang sudah lama kami selidiki. Kami lakukan pengembangan ke arah Kabupaten Mandailing Natal. Di situ anggota berhasil menangkap pemilik kebun, inisialnya F. Kemudian setelah dapat F ini, dikembangkan lagi, dapat saudara I. Tersangka I ini adalah tukang pikul. Jadi tukang pikul itu perannya adalah dia yang sehari-hari menjaga kebun atau ladang ganja. Kemudian dia juga yang bertanggung jawab untuk mengantarkan ganja dari kebun, itu kemudian ke satu tempat untuk dikemas. Jadi kalau kita lihat bentuk kemasannya itu kan per satu kilogram. Kemudian itu diturunkan dari ladang ke tempat pengemasan ke tepi jalan untuk dimuat ke dalam truk. Truk inilah yang nanti kemudian akan berangkat ke Pulau Jawa atau hingga ke Pulau Bali ya. Kalau dari hasil pemeriksaan kami, sasaran mereka ini disebarkan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kalau dari keterangan sementara, sekitar dua tahunan ini. Tapi kalau dari kami sendiri baru melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyelidikan ke arah ladang ganja ini, ini sekitar enam-tujuh bulanan belakangan ini. Disebarnya? Jadi pola tersangka ini, dia punya kebun, dia berhubungan dengan pemesan barang. Barang yang dipesan itu berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Yang kami amankan memang ada yang sampai di Pulau Bali, ada yang waktu itu masih di Sumatera. Yang tujuannya ke arah Jakarta dan Jabodetabek lah. Jadi kalau sasarannya sendiri memang bukan yang bersangkutan yang mengatur peredarannya di Pulau Jawa dan Bali. Berarti pembelinya ya? Pembelinya yang mengatur peredaran di sini kemudian. Jadi yang bersangkutan itu menyiapkan barangnya. Jadi makanya yang kami kenakan pasalnya adalah 1-1-3 yang 2. Jadi dia kelasnya itu sebagai produsen. Jadi menyiapkan narkotika golongan 1 jenis tanaman di atas 1 kilogram. Jadi modelnya dia bukan mengatur distribusi barang, tapi menyediakan barang. Artinya kalau konsumen misalkan mesan misalnya di Jawa Timur, si pemilik siap mengantar ke Jawa Timur gitu? Si pemilik akan menyiapkan kendaraan dari sana. Kemudian dia masukkan ke kendaraan. Kemudian kendaraan itu yang bergerak ke Jawa Timur. Tapi di beberapa peristiwa sebelumnya, ini tidak sampai ke pengaturannya, bahkan tidak sampai ke bandarnya. Jadi ada lapis-lapisannya lagi, pemesan yang menyiapkan. Permasalahan narkoba itu, itu yang sering saya sampaikan, ini perangnya kita semua. Jadi ini perang yang tidak akan berhenti. Kami cuma menjadi salah satu bagian di dalam perang ini. Mungkin memang kami yang paling depan, tapi ada masyarakat yang membackingi kami. Masyarakat yang terus menyuplai kami dengan informasi, termasuk teman-teman media yang membangkitkan semangat kami untuk terus bekerja. Jadi kami akan terus melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan ini pun kami masih mendalami lagi. Adakah jaringan-jaringan lain yang masih bisa kami petakan lagi untuk kemudian kami ungkap, kami tindak, kami lakukan penegakan hukum. Yang intinya sama. Pemerintah sejak beberapa tahun ini kan sudah mencanangkan zero narkoba. Perang untuk memusnahkan barang haram itu dari negeri ini harus terus digelorakan, harus terus dikerjakan. Jadi titik ini bukan titik kami berhenti, tapi titik kami untuk justru mengembangkan lebih dalam lagi, lebih luas lagi untuk memetakkan jaringan peredaran ganja. Khususnya ganja ini kan produksinya di Indonesia. Jadi kita harus lebih concern lagi. Ini tidak seperti beberapa jenis narkotika yang lain yang datang dari luar negeri. Ini masalahnya terjadi di negara kita sendiri. Terima kasih telah menonton!